Hai dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin kita dengarkan bacaan hari ini Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya inilah Injil Yohanes dimuliakanlah Tuhan Hai hari Yesus wafat adalah hari persiapan pascah supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib sebab itu adalah hari yang besar maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang orang yang pertama dan kaki orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lampung Yesus dengan tumba dan segera mengalirlah darah serta air keluar dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah menikam mereka demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus Yesus mau mengajarkan dan berbagi kepada kita semua lewat Santa Faustina agar para muridnya mempunyai sikap murah hati belas kasih bela rasa empati kepada sesama agar kita semua yang menjadi murid-muridnya mempunyai sikap kerahiman seperti Yesus memiliki sikap semacam itu memang tidak mudah dan sikap itu juga tidak akan sekali jadi milik kita untuk menjadi rahim kita pasti jatuh bangun dalam memperjuangkannya untuk itulah kita mohon rahmat dari Tuhan sendiri agar mampu mempunyai sikap rahim belas kasih dan murah hati tanpa rahmat Tuhan kita akan selalu berkata sulit untuk berbuat baik apalagi untuk mempunyai sikap rahim murah hati dan berbelas kasih Bapak Ibu hari ini kita diajak untuk merenungkan sikap kerahiman Tuhan dalam diri kita dalam baptisan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam baptisan kita telah menerima rahmat yang memampukan kita untuk murah hati berbelas kasih dan berempati tinggal kita dari setiap bangun pagi hendaknya kita memikirkan dan mempunyai kehendak untuk menjadi rahim berbelas kasih murah hati dan peka kita juga mohon rahmat dari Tuhan semoga hari ini kita semua dapat membawa kerahiman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita marilah kita berdoa ya Allah semoga sakramen cinta kasih ini mengubarkan kasih suci dalam hati kami bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putramu dan mampukanlah kami mengendalikan diri dalam saudara-saudari kami dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa amin kemuliaan kepadalah Bapak Putra dan Roh Kudus berarti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf karena dan selama-lamanya dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus amin